Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya channel Prawito Agus Klaten kali ini kita akan meneruskan pembelajaran cara belajar tool CAD Rispis kali ini insya Allah adalah part yang keempat langsung saja kita pelajari dan kita buka untuk DGS nya kita akan meneruskan pembelajaran yaitu untuk tool VDAT, kemarin adalah terakhir adalah BLEED, sekarang adalah VDAT, VDAT itu adalah disini nah ini VDAT kita mulai VDAT VDAT ini adalah untuk membuat DAT pada pola yang sudah di-forfect ya, berarti seperti ini yang sudah di-forfect yaitu pola yang sudah jadi, karena kalau DAT itu yang kemarin juga disini juga ada ada DAT juga disini kemarin itu nah ini SRI DAT ini juga DAT lagi ini VDAT nah VDAT ini yaitu untuk membuat DAT yang sudah jadi kita membuat contoh misalnya kita membuat contoh misalnya disini seperti ini nah disini kita misalnya disini ada W ada D nah kita pulang ya kita misalnya membuat disini caranya cruiser diarahkan ke garis garis mana yang mau dikasih dan ini juga ada misalnya dari sini dari sini ke sini itu adalah patokannya adalah sudut yang ada bintangnya disini kita misalnya kita klik disini disini nah kita mau mau berapa senti dari sudut ini ke kiri sini mau berapa senti misalnya kita mau misalnya 7 senti nah 7 senti disini kita klik disini nah kita mau panjangnya berapa klik disini nah kita atur disini disini adalah ada huruf W nah ini di kolom ini ya di kolom ini ada huruf W dan ada huruf D yang huruf W ini adalah lebar lebarnya lebarnya ini yang W itu disini yang D ini adalah panjangnya jadi panjang ini bisa ditentukan disini tapi kalau yang tadi pertama KD kali tadi kita kan patokannya disini kesini itu diisi yang tadi itu jadi ini disini misalnya kita W nya ini kita isi misalnya 2 nah disini menjadi 2 terus yang D ini misalnya kita bikin 10 panjangnya disini adalah 10 kalau mau all size disini kita klik disini all size nah seperti ini ini sudah all size ya nah seperti ini penyelesaiannya klik kanan seperti ini untuk untuk membuat dat kita kita ulangi lagi kalau untuk mengecilkan untuk mengecilkan karena disini juga ada untuk mengecilkan ya blok disini ya ini di klik disini di klik di garis ini misalnya ini kan 2 mau dikecilkan itu ya pakai disini klik kanan nah seperti ini nah ini disini langsung aja misalnya disini diisi 1 gitu disini misalnya diisi 5 atau 6 gitu ini di oke jadi caranya di klik kanan untuk garisnya yang disini yang mau dikecilkan kalau tadi kan pertama kali kita klik yang disini ya pertama kali yang untuk pengisian B dan D tadi kalau untuk mengecilkan itu di klik disini tapi klik klik yang kanan ya kita ulang kembali disini kita arahkan disini kita klik kanan seperti ini sudah keluar ini tinggal ngecek ini tadi dikecilin dibesarkan lagi bisa disini 2 disini diisi 10 lagi oke seperti ini untuk feed date saya kira demikian untuk kelanjutannya adalah compare part work compare part work itu yang ada di disini ini ada tool kayak gambar jahit disini kita klik disini nah ini adalah untuk membuat notes dan menjahit nah menjahit contoh ini contoh contoh mau menjahit misalnya kita mau menjahit kita ambil pola disini misalnya kita ambil pola disini kita bawa kesini semisalnya ini mau dijahit disini ini kan lengan ya ini kan lengan mau dijahit disini kita arahkan kesini kita arahkan ke cruisernya kita arahkan kesini lalu kita tarik kesini caranya arahkan kesini klik satu kali pada mouse sebelah kiri klik lalu tidak bisa ditahan langsung bawa kesini langsung klik lagi di sebelah sini untuk mouse sebelah kiri satu kali dia seperti ini ini jangan dihapus nanti kalau dihapus dia akan hilang contoh ya misalnya kita di klik disi cross ini dia akan seperti ini kita dihapus pekerja kita andu lagi kita ulang kita klik disini satu kali kita bawa kesini untuk ukurannya atau untuk caranya kalau di klik disini pertama kali di klik disini berarti nanti yang ini lari kesini kita ulang untuk di klik disini itu berarti ini nanti lari kesini kalau di klik disini yang pertama kali dia lari kesini gitu ya kita praktekkan untuk yang klik disini klik kiri satu kali bawa kesini klik disini ini jangan step step and compare ini jangan di close jangan di jangan di close ya ini ini untuk bekerja ini kita klik disini nah seperti ini ini untuk menjahit untuk mengepaskan mengepaskan nanti bisa bisa misalnya untuk bahunya disini nanti di di join sama yuk nanti panjangnya bagaimana atau pas atau bagaimana pakai ini untuk compare part ini ya kalau kita ini seperti ini ini kita undo lagi nah kita undo lagi kita membuat yang contoh lagi untuk bikin apa namanya node nya ini untuk membeli node untuk membeli apa yang namanya node ya untuk membeli tanda seperti ini misalnya ini kita jahit seperti ini nah seperti ini lalu kita klik disini kita add node nya nah seperti ini dia akan keluar seperti ini seperti tanda itu ya misalnya kita klik disini terus nah kita mau bikin node disini kita add node seperti ini nah seperti ini dia keluar seperti ini dia untuk tanda supaya nanti kalau di join body sama sleeve ini kita join itu nanti bisa ketemu jadi nanti bisa match ya seperti itu untuk compare part kita akhiri berikutnya adalah grand line nah grand line ini grand line ini adalah untuk memosisikan garis line nya atau untuk ini nya apa ini grand line nya ini kita memosisikan grand line nya ini misalnya ini mau mau di mau di mau di berubah itu klik kanan seperti ini klik kanan seperti ini mau serong ini kelipatan adalah kelipatan ini ya sampai warna merah ya kalau warna merah tidak jalan tapi ada beberapa yang memang tidak warna merah perlu jalan bisa berputar maksudnya ini di klik kanan seperti ini nah seperti ini ada lagi yang caranya seperti ini beda lagi ini misalnya kita klik disini satu kali mouse sebelah kiri klik tahan tarik kesini lepas klik lagi nah seperti ini dia ikut nah seperti ini miring misalnya nah seperti ini kita klik tahan tarik klik disini для tahan tarik klik disini tahan tarik klik disini seperti itu jadi nanti klik tidak saya ditahan di klik satu kali langsung di klik disini misalnya mau lurus klik disini langsung klik disini seperti itu itu adalah grand line jadi untuk membuat grand line seperti itu Berikutnya adalah tool pattern rotate Pattern rotate ini untuk memutar-mutar Untuk memutar-mutar pola Contohnya seperti ini Misalnya ini kita klik Seperti ini kita klik kanan ini Dia putar-putar seperti ini Kita klik kanan ini ya Ini klik kanan Klik kanan adalah putar-putar seperti itu Atau Cara lain Kita ambil seperti ini Kita putar-putar seperti ini Jadi caranya Selain di klik kanan seperti ini Kita klik disini Klik titik point Lalu kita bawa kesini Langsung kita putar-putar Nah seperti ini Kita putar-putar seperti ini Ini fungsinya daripada Pattern rotate Pattern rotate ya Untuk contoh kedua Pattern rotate nya adalah Dipencet kontrol Plus klik kanan ya Seperti Ini misalnya Nah seperti ini Ini Mau diputar-putar seperti apa Ini di manual Yang ketiga Contoh ketiga ini Kontrol Pencet kontrol Plus klik kanan Nanti Ini mau Mau di Mau di Di apa namanya Diputar-putar manual Misalnya Kita seperti ini Klik Dipencet kontrol Ketahan langsung Klik kanan Keluar ini Nah dia ini mau Misalnya diputar 15 Thread Seperti ini Jadi Mutarnya Manual Yang untuk ketiga Untuk contoh ketiga Untuk Tool berikutnya Adalah pattern flip Nah pattern flip ini adalah Untuk Membolak-balikkan pola Contohnya seperti ini Kita ambil dulu Untuk Pattern rotate-nya Sudah Jadi ini adalah Pattern flip ya Pattern flip Nah kita harus Harus perhatikan Krusor ini dulu Kalau krusor ini Gambar bajunya itu Adalah tidur Berarti dia Flipnya adalah Dari atas ke bawah Artinya Dari atas balik ke bawah Nah caranya merubah itu Untuk kanan dan kiri adalah Klik shift-nya di keyboard Seperti ini Nah perhatikan untuk Krusor Nah ini kan Ini ber Berbalik-balik Contoh ini misalnya Kita klik disini Klik kiri ya Klik kiri jadi Ke atas ke bawah Nah klik kiri ke atas ke bawah Ini untuk Pattern flip Yang untuk kanan ke kiri Itu dirubah pakai shift Ditekan shift satu kali Sudah berubah Nah seperti ini Ini kan badan kiri Nanti menjadi badan kanan Nah seperti ini Dia adalah di flip-flip Seperti ini Flip itu untuk Membalik-balikkan Pola Itu adalah Pattern flip Berikutnya adalah Untuk Horse For adjust Berikutnya adalah Horse Just Nah ini Ini adalah untuk Meluruskan Garis yang tidak lurus Nah contoh Seperti ini Contoh seperti ini Ini kita Akan membuat Garis yang tidak lurus Kita ini Dibuat Terurus ini Nah seperti ini Seperti ini Ini juga gak lurus Ini ke atasnya Juga gak lurus Kemendatarnya Juga gak lurus Kita pakai yang namanya Vert adjust Yang ini ya Yang ini Kita horse Atau vert adjust Kita arahkan Ini kita juga perhatikan Kursor Karena kursornya Sudut 45 derajat Eh 90 derajatnya Itu di bawah Kita coba ya Kita klik shiftnya Oh berubah kan Seperti ini Berubah Itu ada perubahan Nanti Teman-teman bisa Di Utak otek sendiri Kalau seperti ini Itu untuk yang mendatar Nah seperti ini Caranya adalah Klik disini Klik kanan pada kursor Pada kursor kiri Ya kepada mouse kiri Arahkan kursor kesini Klik Kiri Di mouse satu kali Kita Bawa kesini Langsung di klik disini Langsung Keluar ini kita oke Kita oke Berarti ini yang ikut Ini yang ikut sini Kita ulang lagi Kita undo Kalau Ini kesini Ini di klik disini Pertama kali di klik Langsung kedua kesini Berarti ini adalah Move Move to Endpoint Berarti Yang ini Itu Ikut ini Kalau yang disini Nah ini Nanti Ini Ikut ini Berarti Move endpoint Berarti ini kebalik-kebalikannya Oke Kita Nah coba seperti ini Jadi dia Yang sini Ikut sini Jadi kebalikannya seperti itu Kalau untuk yang Seperti ini Nah ini seperti ini Itu Beda Tadi kan seperti ini Untuk yang mendatar Ini kursor ya Kursor diperhatikan ya Kalau yang untuk ini Itu yang untuk yang Ke bawah Contoh seperti ini Nah seperti ini Ini kan lebih lancip Daripada yang ini Kita klik ok Berubah Berarti Tadi Tidak lurus Sekarang lurus Nah Misalnya contoh yang ada Nah kita bikin ini Nah contoh yang ada titik-titik Bagaimana Ada titik-titik Kita ambil dulu Misalnya kita ada titik-titik Seperti ini Kita titik-titiknya Ini Diklik disini Kalau di klik disini Saya rasa tidak bisa ya Coba ya Oh tidak bisa Berarti yang Caranya yang disini Nah klik disini Kita ok Langsung klik disini Lagi Kita ok lagi Nah langsung ini Kan lurus kan Berarti kita Plus titik-titiknya Kalau ada titik-titiknya Seperti itu Untuk Verge adjustnya Berikutnya Berikutnya Kita akan Membahas tool berikutnya adalah Apa ini Riz smooth Cob Riz smooth Cob Nah ini Untuk Untuk ini Untuk ini Membuat Apa ini Untuk ini Untuk mengatur garis Supaya smooth Nah ini Misalnya ini Ini kita Kita Ini dulu Kita rubah dulu Nah seperti ini Ini kita Benerkan dulu Kita benerkan dulu Nah seperti ini Ini kan Tidak bagus kan Lengkungan Nah ini Lengkungannya tidak bagus Kita bikin lagi Yang jelek disini Misalnya Ini kan tidak bagus Nah ini Tugasnya Riz smooth Cob ini adalah Untuk Membuat Lengkungan ini Menjadi smooth Nanti Caranya Kita klik garisnya disini Nah kita klik kiri ya Kita klik garisnya disini Arahkan Krusor kesini Sampai garisnya warna merah Lalu klik Kiri satu kali Seperti ini Ini kan sudah keluar Nah kita mau Membuat seperti apa Misalnya disini Misalnya terus disini Tidak ada titiknya Yang ada titik Kita ulang Disini misalnya Klik disini Nah ini kan sudah Misalnya disini Diatur disini Ini diatur disini Nah ini Garis ini nanti Akan ikut Titik yang kita klik Seperti ini Ini tidak usah di klik Karena ini Jelek ya Misalnya Seperti ini Ini nanti Ini nanti Ini tidak usah Diklik Supaya nanti Biar dia Tidak ikut Seperti itu Nah kita seperti ini Sudah Sudah ngikutin Garis yang Yang tadi Seperti itu ya Kalau kurang paham Di Dianu Di apa Di kutak-kutik sendiri Untuk Resenbukapnya Saya rasa muda lah Gitu kan Berikutnya Berikutnya Kita Untuk Tool berikutnya Yaitu adalah Charge border Charge border To Apa ini Yang Oh ini Charge border To assist cup Nah kita ambil dulu Untuk toolnya Ini untuk Memindah pola Saku Saku Contoh kita Membuat Seperti ini Misalnya kita Misalnya ini Anggapalah saku Ini anggapalah saku Atau apa Kita pindah ke sini Kita pindah ke sini Misalnya kita mau Disini caranya Seperti ini tadi Kita klik Disininya Kita klik Ininya Apa nama Pola disini Kita klik disini Kita klik disini Nah seperti ini Kita pindah disini Ini kan warna Sudah Warna apa ya Soklat ini Kita misalnya Taruh disini Kita misalnya Bikin saku Oh ini Pakai ini aja Pakai ini aja Pakai ini aja Kita di flip dulu Ini Seperti ini Misalnya Ini Kita membuat Ini Misalnya Saku Saku Kita kecilkan dulu Untuk Ini Dikecilkan dulu Misalnya Kita membuat Ini Misalnya Saku Klik disini Kursornya Diarahkan kesini Klik disini Lalu kita bawa kesini Misalnya Disini Klik disini Nah Oh sorry Caranya adalah Diklik Untuk Pola sakunya Klik disini Kita arahkan Kursor kesini Lalu kita arahkan Kira-kira tempatnya Dimana Biasanya kan Saku disini Kita arahkan Kesini Misalnya Kita arahkan Kesini Atau kesini Misalnya Aduh Sorry Caranya Kita arahkan Ini ke Polanya Sini Kita arahkan Kursor kesini Lalu kita Arahkan disini Titiknya disini Kita misalnya Atau disini Atau disini Ini Kursornya Arahkan kesini Itu adalah Diklik Enter Nah Diklik enter Seperti ini Nah Kita isi Misalnya Ke bawahnya Misalnya Ini mau Misalnya 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 Mau 10 Oh ini Sorry Yang ke bawah dulu Kita isi Yang ke bawah Misalnya Kita mau 10 Berarti Kalau panah kesini Berarti kita kasih Mindul ya 10 kesini Lalu Kalau mau Kesini Kesini Yang di Ini kan Patokannya Kan ini ya Patokannya Untuk warna merah Ini ya Untuk mau mengisi ini Kita Isi yang disini Kira-kira Misalnya Kita mau disini Adalah Misalnya 8 Berarti nanti disini Titiknya ini Nanti disini Langsung kita oke Nah seperti ini Seperti ini ya Bentuknya seperti ini Jadi nanti ini Penempatnya pas disini Nah seperti ini Tidak perlu saya ulang ya Ini ya Caranya Oke saya ulang Untuk kita undo dulu Untuk caranya seperti ini Misalnya Ini adalah saku Kita klik disini Satu kali pada Mas kiri Lalu sudah berupa Seperti ini Kita arahkan Misalnya disini Arahkan disini Kita Kalau ini Petitik pon Sudah warna merah Seperti ini Sudah Ada kotak merah Kita klik Enter Seperti ini Kita kalau terus isi Kebawahnya Misalnya mau 10 Kita isi 10 Oh sorry Kita main dulu Karena panahnya ke atas Kita main dulu 10 Lalu yang disini Adalah kita Isi 8 Misalnya Nah Dia sudah seperti ini Ini pas nanti Cara Meminciplak Seperti itu Untuk Itu adalah tugas Daripada Chance border Chance border Berikutnya Berikutnya Defied pattern Defied pattern Ini adalah untuk Memotong pola Defied pattern Itu adalah Ini Defied pattern Itu adalah untuk Memotong pola Misalnya kita Mau memotong disini Memotong disini Nah Memotong disini Kita kalau mau Memotong Itu membuat Garis dulu Seperti ini Nah Seperti ini Terus Potong Seperti ini Keluar ini Ini adalah Anu ya Adalah sim Berarti dia Menunjukkan Satu senti Untuk sim Kita oke Nah Disini Adalah sudah Kepotong Atau membuat Ini dulu Apa namanya Garis dulu Pakai Intelligent pen Seperti ini Kita bikin disini Lalu kita Arahkan kesini Misalnya Kita oke Lalu klik kanan Kita potong Pakai Defied Defied Pattern ini Kita coba ya Kita potong disini Langsung klik disini aja Langsung oke Dia sudah kepotong Nah Seperti itu Kita oke dulu ini Nah Ini sudah sepotong Ini tidak ada Tidak ada ininya ya Tadi soalnya Belum ini Ini tidak ada ininya Kita undo lagi Seperti ini Ini ada Ada Satu Satu Untuk kamponya Ada satu Untuk seperti itu Untuk Defied Pattern Untuk memotong Nah Terusnya adalah Bawahnya ini Adalah Pattern join Pattern join Ini Kebalikannya Daripada untuk memotong Nah Contohnya seperti ini Kita klik disini Garisnya disini Kita klik kanan Disini Eh sorry Kita klik kiri Satu kali disini Sorry Seperti ini Oh sorry Kita belum ambil Kita belum ambil Ininya Apa namanya Untuk joinnya Pattern join Disini kita klik disini Langsung kearahkan kesini Dia sudah menyatu Kita undo Kita ulang Caranya Adalah Klik garis disini Klik kiri Satu kali Lalu kearahkan kesini Adalah klik juga disini Kiri satu kali Sudah Seperti ini Sudah Sudah join Untuk Cara yang lain Yaitu di klik disini Lalu bawa kesini Ini juga Bisa nyambung Sampai sini Kita ulang Kalau misalnya Kita Nah disini Disini Nah Nyambungnya disini Seperti ini Kita untuk Atau Seperti ini Nah seperti ini Jadi Nanti kita kutik sendiri Caranya Untuk Untuk Pattern join ini Berikutnya adalah Pattern simetri Nah pattern simetri ini Adalah untuk Membuat Pola Biasanya Kalau saya bikin Pola itu Biasanya lengan Misalnya Ini adalah Separuh Biasanya Ini saya Saya cut dulu Untuk Membuat contohnya Untuk cut disini Nah Ini Nah seperti ini Ini kita Kalau Kanan kiri sama Atau mungkin Bodi belakang Itu dibikin Separuh Juga bisa Kita Kalau mau Membuat disini Adalah Ketik Apa Pakai tool Pattern simetri ini Contohnya seperti ini Klik seperti ini Nah seperti ini Nah ini Satunya merah Satunya putih Nah caranya ada beberapa Perhatikan Kursor Kita klik shift Nah ini Ini adalah untuk Separuh Ini untuk Separuh ya Jadi Ini untuk Separuh Gambar separuh Ini untuk Separuh Nah ini untuk Separuh Tapi kalau Yang untuk Misalnya ini Maunya Gambarnya merah Semua Nah seperti Kita ulang dulu Kita undo ya Mau misalnya Mau Merah semua Seperti ini Kita pakai Yang ini Yang Yang lain Disini Pakai ini Pakai ini Itu caranya Klik shift Atau di manual Disini juga bisa Dipilih disini Nanti di utak Ketik lagi juga Nah seperti itu Untuk Pattern simetrinya Seperti itu Jadi Untuk Pattern simetrinya Adalah Seperti itu Caranya nanti Untuk Teman-teman Di Utak kutik sendiri ya Untuk Pembelajaran Tool yang Part 4 ini Karena Kemarin itu Ada masih Seperti disini Dimodify ini Ada Move and Rotate Jax Ada simetri Jax Ada apa Ada apa Disini Ada beberapa Yang disini juga Ini ada Quitted stitching Ya ini Kita belum pelajari Nanti kita akan Pelajari sambil Membuat pola Ya nanti Sambil membuat pola Karena Kalau seperti ini ya Misalnya seperti ini Ini adalah Contohnya adalah Move and Rotate Nah move and rotate Ini Karena Untuk 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 membuat Apa namanya Nah ini ya Kita Sambil kita nanti Mempelajari ini Sambil jalan Contohnya ini Ini adalah Display Atau height Desain line Ini untuk Memunculkan ini Memunculkan sketch Untuk memunculkan Atau menyembunyikan Diklik disini Dia sembunyi Kalau di klik lagi Dia keluar Nah kita Untuk membuat Contoh Daripada Untuk move and rotate Itu Makanya saya Ngomong sambil jalan Itu karena Apa namanya Untuk membuat Yang Yang Untuk Apa namanya Ini Sketch ya Bukan untuk Pola Jadi nanti Sambil membuat Pola Sambil saya Jelaskan Untuk Langkah-langkah Berikutnya Saya kira Seperti itu Untuk Kali ini Untuk Pembahasan Apa namanya Part keempat Karena masih banyak Yang Ini juga Belum saya kasih tau Untuk caranya disini Untuk membuat Atau mengisi-mengisi Ini untuk ada Material name Ada name Ada komen Ada kode Seperti ini Dan untuk disini Juga masih banyak Kita Nanti kita sambil Membuat pola Sambil kita belajar Karena toolnya Yang disini Saya rasa sudah lengkap Nanti kita Membahas disini Dan untuk Disini juga Nanti sambil Berjalan Dan sambil Membuat pola Saya kira Demikian Untuk Part yang keempat Jangan lupa Subscribe Share Dan like Komen kalau perlu Saya rasa Demikian Saya cukupi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam sehat Dan berbahagia Selamat menikmati Selamat menikmati